Hai dalam video ini saya akan terangkan secara singkat mengenai garis besar pekerjaan analisa well test menggunakan software saya akan bagi menjadi tiga bagian utama yang masing-masingnya akan dipotong dilanjutkan ke video selanjutnya maka yang pertama adalah overview saya akan menunjukkan grafik-grafik dan data-data input seperti apa saja kemudian inputting data di dalam softwarenya caranya bagaimana saja kemudian di dalam video ketiga nanti kita lanjutkan dengan analisa untuk mendapatkan matching sumurnya baik kita mulai saja untuk output yang pertama grafik sekuens well test itu datanya seperti apa saja disini saya punya beberapa data Hai untuk diperlihatkan terlebih dahulu bahwa saya punya DST food sample ini untuk nanti input datanya dan log Hai baik untuk sekuens well test saya tunjukkan Hai langsung ke file-nya saja Hai sekuens well test akan kita temukan di dalam bentuk grafik yang memiliki dua garis yaitu temperatur pressure terhadap ukuran waktu dari grafik ini dapat kita kenali keterangan-keterangan kegiatan yang dilakukan sembari haa gage mencatat berapa tekanan dan berapa temperatur kita mulai pada tekanan di permukaan yaitu mendekati harga nol ini 14,7 PSIe kemudian 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 dan beberapa keterangan lainnya pada serangkaian disini kita bisa lihat rangkaian panjang ini ada MIT dan extended flow MIT adalah kepanjangan dari ee-modified isokronal test dan extended flow dengan multirate kemudian final build-up yang cukup panjang kurang lebih hampir dua setengah hari dimulai pada tanggal 26 oke begitu sekuens well testnya kita centang kita lanjutkan dengan grafik derivatif dan grafik horner plot kedua grafik ini yang kita akan lakukan matching dan analisa untuk mendapatkan parameter-parameter reservoir disini saya punya contoh keluaran hasil output nantinya bahwa ini dari semi dari log-log dan ini semi-log atau horner plotnya disini nanti kita akan coba matchingkan bagaimana hasil simulasi terhadap derivatif yang ditunjukkan oleh data tekanan yang kita inputkan kemudian bagaimana rejim-rejim yang bisa kita analisa dari horner plot dan hasil-hasil parameter sebagian dari inputan dan sebagian dari kalkulasi disini sebagai contoh ada permeabilitas radius investigasi apabila nanti punya fault dan lain-lain angkanya akan muncul pada kolom ini demikian untuk grafik derivatif dan horner plot selanjutnya overview input kita harus memiliki data tekanan per interval waktu contohnya seperti berikut jadi ini record hasil pencatatan dari gauge per selang waktu header sebagai pembuka kemudian catatan tanggal jam delta T tekanan dan temperatur ini dimulai dari tanggal 20 hingga 30 Juli 2014 selanjutnya data laju alir terhadap waktu untuk kegiatan modified isoprenal test ini dapat kita lihat di bentuk summary seperti ini setelah pencatatan MIT dimulai pada tanggal 23 Juli hingga 29 Juli bagaimana kita ingat barusan data pengukuran dimulai pada tanggal 20 Juli jadi selama 3 hari adalah kegiatan reach and hold hingga pengukuran kemudian juga diperlukan beberapa data PVT sebagai input parameter fluida terkait disini saya punya beberapa slide potongan yang berasal dari PVT report dari lab untuk situasi ini kita memiliki calculated well stream composition nantinya gas dan oil dicampur nanti kita akan analisa bentuknya bagaimana kemudian kita juga punya compositional analysis untuk melihat molekul dan yang paling penting disini ada constant composition expansion yang akan kita belajar dan belajar nanti ini next well bore schematic diperlukan untuk mengetahui lubang bornya bentuknya seperti ini terakhir profil log saya punya profil lognya disini seperti ini ya demikian overview data data output dan input untuk keperluan well test terima kasih silahkan